Nah ini masih dari Solangun nih lor Nah buntut dari keributan SAD bersama wargo Sungai Baung kemarin Duguan pelanggaran wartawan di saat meliput keributan yang terjadi kemarin Kapolres Solangun akhirnya memberikan klarifikasi nih Atas duguan pelarangan wartawan di saat meliput keributan SAD bersama wargo Sungai Baung Dengan mengedepankan pendekatan Silatuh Rahmi ini Nah ini mudah-mudahan jangan aduh lagi nih Kayak gini nih Kayak mana pantauan no? Kita tengok di pantauan Bang Jack Dalam keterangannya Kapolres Solangun AKBP Anggun Cahyono Memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui kalau yang ditegurnya adalah jurnalis Yang sedang meliput aksi keributan SAD bersama warga Sungai Baung kejamatan Sarolangun Pernyataan itu ia sampaikan pada Senin 5 September 2022 Secara terbuka AKBP Anggun Cahyono menyatakan permintaan maafnya kepada jurnalis Jek TV dan Bungo TV Yang saat itu sedang melakukan peliputan Sementara Selamat Riyadi, wartawan Jek TV beserta Bagas Budi Setiawan, wartawan Bungo TV Dengan legowo menerima permintaan maaf Kapolres Solangun Dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali Sehingga dapat menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik Hari ini kita sudah melakukan klarifikasi terhadap beberapa hari lalu Terhadap adanya informasi bahwa saya pelarangan ikutan Bahwa saya itu hanya miskomunikasi Dan hari ini kita sudah klarifikasi dan sudah menyatakan bahwa saya Kami dengan Pak Ngopores tidak terjadi apa-apa Dan kita lebih mengedepankan hubungan persuasif dan hubungan komunikasi yang intens Karena ke depan kita berharap ini akan menjadi titik awal Hubungan kita lebih baik ke depannya bersama Polres Solangun Insya Allah kita tetap berada di samping Pak Kapolres Dan kita harap Pak Kapolres cinta hadap kita juga IWS tetap jaya Boleh tetap di hati Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan Terima kasih